Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Bersama saya, Jovial LaLopez. Selamat datang di semifinal TWK. Untuk pertandingan kali ini, tim PNS, Rizky, Ludia, Allen, akan bertemu dengan tim politikus muda, Shalimar, Anggo, Farah. Dan inilah pertandingan kedua semifinal TWK. Ini kayaknya pertandingan paling tegang deh si Jovial ini. Ini harga diri ya? Iya. Ini pertarungan ya? Karir kita nih. Sama-sama, karir-karir. Sama-sama. Ada persiapan spesial mungkin untuk semifinal? Banyak-banyakin doa. Wah, mereka juga pasti doa dong. Ada persiapan lain? Gak ada itu aja ya? Doa utama. Doa yang utama. Atau kemarin mungkin coba nyari kisi-kisi di antara obrolan kita gak kan? Oh, enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. 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 Tim politikus muda, saya mau nebak partai, saya mau nebak partai, tapi kayaknya udah jelas nih. Udah jelas ya? Ini udah pasti PSI karena merah ya? Syahlimar malah. Maaf, gimana? Syahlimar dari partai mana kemarin? Saya dari kemarin dan sampai hari ini masih di PDI Perjuangan. Dan selalu? Selalu akan forever. Dari kemarin, hari ini, dan selalu PDIP ya? Iya. Ada yang mau tepuk tangan mungkin untuk itu? Takut? Hening. 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 Kalau Anggo dan Farah ini kan bajunya kayaknya satu tim ini ya, kalian menjelaskan satu tim ya, tapi kalian kayaknya matching nih bajunya, berarti kalian dari partai? Golkar. 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 Oh. Boleh juga. Terima kasih ya. Biar kelihatan di acara yang ada aplikasi ya, jadi keputusan untuk semua partai. Untuk semua partai, untuk semua partai. Bener. Kamu siap? Siap. Siap. Langsung aja kita mulai ya, babak pertama TWK? Yes. Oke. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Di semifinal kali ini, babak ini lumayan spesial karena berdasarkan data yang kita punya nih, dari 28 pertandingan sampai babak ini, kelihatan banget semua peserta tuh selalu milih provinsi itu-itu aja. Tepatnya, 25 kali dari 28 pertandingan kalian pilih DKI Jakarta. 19 kali kalian pilih Jawa Barat dan Bali, Jawa Tengah 17 kali, Jogja 18 kali, Jawa Timur 17 kali. Ini Jawa terus pertandingannya ya, dan sempet juga Papua 11 kali, Sumatera Selatan 10 kali dan Sumatera Utara 9 kali. Nah, supaya ini bukan tes wawasan pulau Jawa, untuk pertandingan kali ini kita akan matikan semua provinsi itu. Jadi provinsi itu akan hitam dan kita cuma bisa pilih provinsi yang lain. Jadi tolong, ditamkan dulu provinsi tersebut, kalian gak bisa pilih provinsi-provinsi ini ya. Siapa yang mau mulai duluan? Boleh, tim Penes udah. Karena baru mau masukin dunia... Entertainment lo salah. Tim Penes, silahkan satu provinsi. Papua Barat. Danau unik ini bernama Danau Laf Karawapop. Ada sebuah danau unik yang bernama Danau Laf Karawapop. Dia berada di Pulau Kofiau, Pulau Natuna, Waigeo, atau Pulau Misol. Misol itu dimana? Gak tau gue. Masih ada 5 detik. 3, 2, 1. Pulau Waigeo. Pulau Waigeo. Coba kita cek dulu jawabannya. Apakah Pulau Waigeo? Bukan. Berarti dilempar ke tim politikus muda. Kita jawab. Pulau Misol. Pulau Misol. Udah pernah kesana? Belum. Insya Allah. Udah pernah tau ini pulau di daerah mana gitu? Misol pasti di Papua. Di Papua Barat. Di daerah yang sangat terkenal. Benar. Diving-nya. Diving-nya bagus. Kayaknya gak usah di bagian utaranya. Oke. Langsung aja kita cek. Apakah Pulau Misol? Satu poin untuk tim politikus muda. Sempet ada error tadi. Bunyinya salah. Padahal benar. Sempet error. Tim politikus muda satu provinsi. Oke. Kita pilih Maluku. Tour de Molucas adalah event pariwisata berbasis sport turisme. Tour de Molucas akan melewati rute-rute di Maluku sebagai berikut kecuali. Rute Wakatobi, Rute Kei, Rute Banda, Rute Ambon. Rute Wakatobi di Sulawesi Barat. Silahkan. Kita jawab. Masih ada waktu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita jawab. Rute Wakatobi. Rute Wakatobi. Kenapa Rute Wakatobi? Karena Wakatobi di Sulawesi. Di Sulawesi ya? Bukan di Maluku. Kalau Kei, Banda, Ambon harusnya sama-sama di Maluku. Coba kita lihat dengan logika itu apakah kalian benar? Kita cek. Rute Wakatobi. Tegang. Tegang. Kembali ke tim PNS. Sulawesi Selatan. Ini adalah gambar pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Nama dari pakaian adat tersebut adalah baju cele, kebaya, baju bodoh, baju ule balang. Baju bodoh. Baju bodoh. Baju bodoh. Baju bodoh. Pernah pakai baju bodoh? Belum. Belum. Tapi kau yakin itu baju bodoh? Yakin. Yakin ya? Coba kita cek jawabannya. Dua, satu. Ini pertanyaan kalian susah-susah ya? Biasanya gak sulit ini loh pertanyaannya guys. Oke. Ini kayaknya sengaja deh. Pas tau ini PNS lawan Pontikus Muda. Pontikus Muda siap? Siap. Kita pilih NTB. Kota Mataram memiliki julukan. Kota Seribu Masjid. Kota Seribu Bunga. Kota Seribu Bahasa. Kota Seribu Gereja. Kota Seribu Masjid. Yakin itu bukan sebuah kota di Pulau Jawa? Kalau Bunga seketahu kita di Malang. Bunga di Malang. Kalau Gereja, NTB mayoritas populasinya bukan agama. Wah udah cek dapilnya nih. Udah sempet mau nyoba. Udah sempet mau nyoba dari sana kayaknya nih. Pengetahuan umum sih. Pengetahuan umum. Oke. Kemungkinan besar? Pemungkinan kota Seribu Masjid. Kota Seribu Masjid ya. Coba di-lock kota Seribu Masjid. Parah tuh udah mulai panik tadi ya kayaknya. Soalnya saya nggak tahu. Saya udah serahin aja. Serahin aja ya. Tim PNS. Sulut. Moto Hidup Samratulangi. Pahlawan nasional dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang diangkat menjadi moto resmi provinsi. Berbunyi sitoutimoutumoutou. Memiliki arti. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Hormati orang lain diri sendiri dan Tuhan. Manusia hidup untuk diri sendiri. Atau hidup manusia itu singkat. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Kalian bisa bahasa menado atau minasa? Kayak itu kan ada tou timoutumoutou. Itu kayak satu yang sama gitu loh. Manusia, manusia, manusia. Oke. Pakai logika ya. Wapun nggak bisa bahasanya cuma ngecek aja ya. Ada kata-katanya ya. Coba kita cek apakah benar? Benar. Itu moto yang sangat bagus. Terima kasih Samra Tulangi. Tim politikus muda. Kita pilih NTT. Flo Bamora terdapat di NTT. Flo Bamora adalah Flores Lombok Sumbawa Moyo Alor. Flores Sumba Timor Alor. Flores Sumba Timor Timur Alor. Flores Bajo Morotai Adonara. Flores Sumba Timor Alor. Yakin banget ada Flo Bamora loh. Ada banyak loh. Timor Timur atau Timor? Timor. Ada Timor Timor. Flores Sumba Timor Alor. Ini semua yang ada di NTT nih. Timor Timur nggak ada. Pulau ya, ini pulau. Semua pulau yang ada di NTT. Flores Sumba Timor Alor. Coba kita cek apakah jawabannya benar? Wampir. Wauw Gi. Walaupun dimatikan semua provinsi yang kalian sering pilih masih bisa juga ya? Politisi beneran. Hashtag. Takut, takut, takut. Politisi beneran. Ngeras aja dulu. Pede dulu. Silahkan, Tim Penas. Kalimantan Timur Pesut air tawar dari Kalimantan Timur Yang kini diperkirakan tinggal 80-an ekor di Indonesia Bernama Pesut Kapuas Pesut Jombang Pesut Mahakam Pesut Musi Pesut Mahakam Pesut Mahakam Kenapa Mahakam? Karena sungai Mahakam di sana Sungai Mahakam di sana? Di Kalimantan Timur Oke? Kita cek jawabannya Pesut Mahakam Pesut Mahakam Empat tiga Politikus muda silahkan Kita pilih Maluku Utara Menurut BPS tahun 2021 Maluku Utara adalah provinsi yang paling Pesat pertumbuhannya Bahagia Banyak pantainya Kaya Maluku Utara 2 2021 Oke kita cek Provinsi terbahagia Tim PNS silahkan Satu provinsi Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Ibu kota provinsi dari Kalimantan Utara adalah Nunukan Bulungan Tanjung Selor Atau Tarakan Tanjung Selor Yakin bukan Kota-kota lain disitu? Bukan Tanjung Selor Tarakan adalah kota yang sangat terkenal loh Di Kalimantan Utara Bukan Bukan Oke kita cek Tanjung Selor Tau dari mana kalian? Ini Kamp Naker kenapa tau tentang Tanjung Selor? Profesi terbaru kan jadi bisa update Oke Tim politikus muda Kita pilih Aceh Tarian ini adalah tarian khas daerah Aceh Yang ditampilkan pada opening Asian Games Bukan ASEAN Games ASEAN Games 2018 Tari Sedati Tari Guel Tari Tortor Tari Rato Jaro Tari Rato Jaro Tari Rato Jaro Mirip-mirip saman ya? Tapi kalau saman biasanya cowok Saman biasanya? Cowok Dari Gayo kan cowok Kalau Rato Jaro perempuan Kita cek jawabannya Berapa skornya sekarang? Sejauh ini? 6 4 6 4 5 6 4 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 11 13 13 15 15 15 15 15 16 16 bukan dari Jawa Barat sih tapi oke oke dari Lampung Oh ya maaf mohon maaf pemirsa untung bukan itu pertanyaannya ada orang Lampung disini lho marah lho dia aduh maaf ada orang Lampung ya siap salah kita udah sampai akhir babak pertama skornya adalah 7 poin untuk tim politikus muda dan 5 poin untuk tim TNS masih ada babak kedua dan babak ketiga sampai ketemu di babak berikutnya waktu Indonesia tahu pada babak ini tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional jika benar menjawab provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim namun apabila jawaban salah pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus ada yang berbeda pada babak wita kali ini karena tim lawan bisa memilih provinsi baru atau merebut provinsi tim lainnya untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau jika ingin merebut provinsi tim lawan mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki pada akhir babak jika dalam satu pulau tidak ada provinsi lawan tim akan mendapatkan 3 poin tambahan karena tadi yang mulai adalah tim PNS sekarang kita kasih ke tim politikus muda silahkan pilih dua provinsi kita pilih Bali dan Papua Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan dua negara sebutkan dua negara itu ingat bisa minta hint tapi cuma satu provinsi israel dan kita mau jawab korea utara tapi belum punya masalah punya berapa lah israel sama satu apa ya 10 detik kita jawab israel dan korea utara israel karena karena aja ya karena gak ada hubungan diplomatik aja korea utara karena mungkin gak ada hubungan diplomatik juga oke kalian gak ada kepikiran negara lain yang mungkin aduh Indonesia gak mungkin mengakui kedaulatan negara itu karena negara itu adalah pecahan negara lain saya ingat saya soalnya israel dan korea utara tuh kita tidak punya dubes di sana kalian yakin korea utara gak ada kedutaan di Indonesia itu yang kita gak yakin israel dan korea utara ya kita lihat jawabannya israel itu benar korea utara itu salah kita gak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan karena kita mengedepankan one China policy jadi kalian dapet satu poin ada tetut tapi apa tapi ada tetut Taiwan ekonomi ekonomi and trade organization apa itu untuk ekonomik dan dan trade ada tetut ekonomi kita boleh punya dagang hubungan dagang masih boleh trade tapi diplomatik lebih dari dagang oke jadi kita enggak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia eh sorry dengan Israel dan Taiwan berdasarkan Permenlu nomor 9 tahun 2006 sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan masalah hubungan Indonesia-Israel bukanlah masalah agama atau ras melainkan karena masalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel kalau dengan Taiwan kebijakan dasar pemerintah Republik Indonesia terhadap pemerintah Republik Rakyat Cina adalah one China policy Indonesia hanya mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah dengan Taiwan satu poin ya kalian berarti pilih provinsi mana tadi yang duluan Bali tadi dan Bali duluan tadi tadi Bali duluan silahkan tim PNS dua provinsi Kalbar sama Kalteng faktor pendukung kuatnya benteng pertahanan negara Indonesia adalah adanya empat pilar kebangsaan sebutkan empat pilar kebangsaan tersebut Oke jawabannya adalah TNI polisi kakyat sama presiden eh tapi ingetnya minta bantuan dulu sih Pak bisa minta bantuan ya sih kayak hint gitu jadikan nanti itu berdua nih Kak Jo iya kalau misalnya ada hint dari Kak Jo jadi kita punya satu pulau nanti kalau benar boleh boleh ada bantuan sih boleh ada hint ya hint nya apa mohon maaf dua kan karena kan empat bagi dua jadi dua berarti kalian cuma jawab dua iya karena kan empat jawaban buat dua pulau jadi satu pulau dua jawaban oke negosiasi ada sebuah negosiasi iya jadi kalau jawab satu cuma setengah pulau iya hehehe oke jadi bantuannya adalah semboyan negara kita ini adalah dasar negara kita ini adalah dasar hukum kita sementara itu dulu yang saya bisa kasih bineka tunggal ika bineka tunggal ika pancasila undang-undang undang-undang dasar dan mas patima Pancasila undang-undang dasar bineka tunggal ika iya iya oke kita cek jawabannya benar tapi karena kalian ada hint dapat satu poin satu poin untuk tim PNS yang keempat yang keempat adalah NKRI konsep empat pilar kebangsaan diperkenalkan saat almarhum Taufik Kemas menjabat sebagai ketua MPR periode 2009 sampai 2014 setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda Pancasila ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara berikut empat pilar kebangsaan Indonesia Pancasila UUD 1945 NKRI Bineka tunggal ika silahkan dua provinsi kita pilih Kalimantan Selatan dan Sulawesi tengah 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 berikut adalah alat kosmetik merek lokal kecuali saya jawab langsung ya langsung dijawab langsung silahkan Farah Benefit Benefit bukan makeover bukan Emina bukan SK Indonesia punya Benefit Benefit adalah berkeluar San Francisco San Francisco coba kita cek apakah benar Dapat bocoran coba Tau juga ya tentang makeupnya ya Oh tau tim PNS silahkan dua provinsi kalau gitu kita pilih Kalteng Kalteng sama Jalakarta Pada tahun 2017 setelah dirilis lagu milik penyanyi solo wanita berdarah Indonesia yang berjudul what we remember lagu tersebut sempat masuk ke top ten billboard dance charts dan bergabung dengan lagu lain salah satunya adalah Vinesh by Bruno Mars Snow on the Sahara versi bahasa Inggris atau La Neige au Sahara versi bahasa Perancis adalah album internasional pertama oleh penyanyi ini siapakah dia? Anggun C C Anggun kalian udah pernah denger albumnya yang bahasa Perancis? Pernah Pernah? Pernah yang Sahara doang tapi Oh yang Snow on the Sahara pernah? Versi bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Perancis Versi bahasa Perancis Wow itu udah ada dalam list Spotify sehari-hari ada lagu itu ya? itu kayaknya lagu sebelum ke kantor gitu Oke kita cek apakah Anggun C Sasmi Guys kalau kalian gak mulai curi-curi provinsi ini sepertinya posisinya akan begini terus ya ini skor sementara berapa nih? antara kedua tim 10 untuk politikus muda dan 8 buat PNS politikus muda silahkan kita pilih Sumatra Sumatra Utara Sumatra Utara Sama Jambi Sama 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 Jambi Sama Jambi Sama Jambi Oke sekarang yang pertanyaan ada dua kalau kalian bisa jawab yang pertama akan ditanyakan pertanyaan kedua ya Sama Jambi Sama Jambi Sama Jambi Hobi Sama Jambi adalah untuk poin kedua sebutkan dua menko lain selain Luhut Binsar Panjaitan namanya namanya kan namanya kan namanya kalau mau sebut jabatannya juga oh boleh banget silahkan sebut silahkan sebut sebut cepet udah udah cepet-cepet udah cepet udah cepet Bapak Muhajir Effendi Bapak Muhajir Effendi dan Bapak Erlangga Harta kebetulan harus gitu ya harus Erlangga harus disebut ya iya dong eh kalian tahu mereka menko apa Pak Muhajir Menko Menko PMK dan Erlangga Menko Perekonomian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kalau Pak Erlangga Menteri Koordinator Menteri Koordinator di dalam orang kita cek apakah jawabannya benar aduh poin lagi bisa dipecat nih oke tadi kalau nggak tahu Pak Erlangga apa itu bisa masalah oke bahaya KTA kita pertanyaan untuk tim PNS silahkan pilih dua provinsi Jambi sama eh kita mau kebut Kalsel sama kita ambil Jambi oh kalian kalau dapet Kalsel plus tiga berarti ya iya ngejar oke Kalsel dan Jambi Jambi apa yang mau kalian relakan kalau Kalsel salah DKI 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 mau dikasih ke kalian loh oh iya seneng gak? seneng banget oke setelah undang-undang cipta kerja disahkan sudah tidak diterbitkan lagi SIUP TDP dan SKU saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus PJSF kalau gak perlu SIUP lagi TDP SKU mereka cuma perlu satu ayo Ki you can do it Ki camp knocker ayo santai kalau mau buka usaha tinggal butuh ini tidak boleh dilempar ini masih ada 10 detik kalau mau minta hint boleh apa? kalau mau minta hint boleh tapi kalian cuma dapet pertanyaan pertama dan gak dapet pertanyaan kedua 5 detik gak apa-apa hint aja 3 2 1 oke KTP kita kan udah berubah menjadi NIK itu saja hint saya kalau usaha juga mirip-mirip seperti itu nomor induk usaha nomor induk jadi N I U NIU ya berarti NIU ya oke 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 di NIU apakah jawabannya adalah NIU untuk usaha ah ah ketep tangan ketep tangan ketep tangan ketep tangan ketep tangan guys NIB sekarang kau buka usaha tuh NIB setelah UU Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020 sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas melainkan juga berlaku sebagai TDP angka pengenal impor dan akses kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor dengan mengurus NIB usaha menjadi terjamin legalitasnya selain itu bisa membuka peluang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan kesempatan pelatihan dan kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah oke berarti skornya adalah 7-13 karena tadi kalian salah berarti satu provinsi ke kalian berarti skornya sementara adalah 13 untuk politikus muda dan 7 untuk PNS tetapi karena klaster timur ini atau klaster sisahan provinsi ini dominan dikumpulkan oleh tim politikus muda kalian plus 3 poin yang berarti kalian bebas memilih 3 provinsi lainnya silahkan 3 provinsi riau riau sumatera selatan dan lampung riau sumatera selatan dan lampung sudah semuanya oke berarti skor sementara adalah 16 untuk tim politikus muda dan 7 untuk tim PNS masih ada kesempatan di babak ketiga untuk menyimbangkan kedudukan bagi tim PNS semoga kalian bisa ya supaya seru nih semoga kalian bisa supaya kalian juga bisa punya kesempatan untuk dapat 50 juta rupiah di final ya oke langsung aja kita ke babak ketiga waktu Indonesia tangkas di babak ini host akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat setelah menjawab ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir maka ia akan langsung tereliminasi pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir dan setiap anggota yang tersisa bernilai 3 poin yang mulai bebak ini adalah tim PNS topiknya adalah nama Menteri Indonesia era kabinet ini silahkan dimulai Ida Fauzia Shalimar hah udah mulai udah Astaghfirullah Srimulyani Rizky ehm Muhaji Fendi Anggo Erlangga Hartarto Alen ehm Pak Mahfud MD ehm Anggo ehm Pak Erick Thohir ehm Ludia Luhut Bin Sarpanjaitan Farah Erlangga Hartarto Sudah disebut Erlangga sudah disebut Parah oh my god sorry banget sudah disebut sorry banget ngeblank ter sedih banget dia tuh terlalu loyal sama partai jadi selalu nyebutnya nama itu terus oke yang mulai adalah kalian silahkan 3 2 1 Prabowo Subianto Shalimar Bintang Puspayoga Rizky Nadima Karim Anggo ehm Agus Gomi Wangkarta Sasminta Alen ehm ehm Prabowo Subianto Sudah disebut Alen terimakasih terimakasih Alen kita mulai dengan tim politikus muda silahkan Shalimar atau Anggo ehm Sandiaga Uno Sandiaga Salahuddin Uno Rizky ehm Mahfud MD sudah disebut Mahfud MD terimakasih terimakasih Rizky terimakasih Rizky yang mulai adalah Ludia ya iya oke Bu Retno Kemenlu Retno Japa Bu Retno Kemenlu nama lengkapnya Retno Japa tadi game of the playnya Gak usah full name full name Oke Oke Johnny Plate Ludia Lutfi Kemendak Anggo Zainuddin Amali Ludia Gak boleh menerangannya gitu Harmoko Gak boleh Tiba-tiba mau Harmoko Terimakasih Ludia Terimakasih Ludia telah main di babak ketiga ini Oh my god Oh my god Sorry guys Oh menang ya Oh silahkan masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Keren keren Berarti tadi yang tersisa ada berapa dari tim politikus muda Ada dua orang Masih sisa dua tadi Shalimar Semanggo ya Berarti Kalian dapat 6 poin 6 provinsi Silahkan pilih dong 6 provinsi kalian Bangkulu Capri Capri Terus Bangka Blitung Bangka Blitung Terus ini boleh Sulawesi boleh ya Sulawesi boleh ya Jawa Banten Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Oke ya Bangkulu Bangka Blitung Kepulauan Riau Banten Jawa Barat Jawa Tengah Gila sengit banget ya Poin kalian berarti berapa sekarang? 22 Dihitung ya Dihitung ya Wow 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 Oke Yang berarti Skor Di akhir babak ketiga ini adalah 7 poin Untuk tim PNS Dan 22 poin Untuk tim politikus muda Selamat Tim politikus muda Kalian maju ke babak final Selamat Kalian Sudah ditunggu tuh Oleh lawan kalian Tim Komika Hehehe Kalian sudah ditunggu Oleh tim Komika Rizky Allen Ludia Thank you banget ya Oleh itu Terima kasih Udah sejauh ini Sampai semifinal Sekali lagi Selamat untuk Tim politikus muda Di final Kalian akan bertemu Dengan Tim Komika Siapa yang akan menjadi juara Semoga Dengan semakin Tahunya kita semua Tentang bangsa kita Rasa kebangsaan kita Semakin tumbuh Sampai ketemu Di tes wawasan kebangsaan berikutnya Selamat menikmati Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Selamat menikmati